Hai, Maik disini. Dari sekian banyak laptop Acer tahun ini, kami sempat kelewatan satu laptop penting yang belum sempat kami lirik sebelumnya. Laptop tersebut adalah produk Acer termurah yang udah pake sertifikasi Intel Evo, yaitu generasi keempat Acer Swift 3 Infinity. Seri Swift 3 Infinity adalah bagian dari keluarga besar Acer Swift 3 yang saat ini menonjolkan portabilitas tinggi digambungan kemampuan CPU Intel generasi 11. Sebagai ultrabook kelas menengah, desain dan konstruksinya sebagian besar terbuat dari mental kecuali frame layar dan engsel. Dengan ciri khas Swift 3 tahun ini, lengkap dengan X-House besar dekat engsel. Nah, tapi yang membuat Infinity 4 tampil beda dari Swift lainnya adalah bagian punggung. Kesannya ini unik dan funky banget, ada gradasi biru laut ke abu-abu dengan tulisan Acer di ujung atas. Unik sih, soalnya sampai sekarang baru ketemu Acer yang desainnya begini, jadi gak keliatan macam laptop mainstream meski ini seri paling mainstream dari Acer. Engselnya elevated, jadi naik pas dibuka, tapi sulit dibuka pakai satu tangan, terus udah gak bisa dibuka sampai tiduran by the way. Sisanya sih fine, tidak ada yang kurang dibanding Swift 3 lainnya. By the way, sorry kalau review kali ini mungkin gak selengkap biasanya, soalnya cuma sempat pinjam bentar di Acer Store by IT Gallery. Sebagai laptop Evo, layarnya tentu gak boleh sembarangan. Kita disuguhin panel IPS Full HD 14-inch 16x9 standar, yang gamut dan warnanya udah oke bagi kalian para konten creator dan penikmat Netflix. Ya, gak sekincelong layar QHD di seri Spin, tapi toh ini bukan 2-in-1 yang diperuntukkan kaum ilustrator. Webcam aman, posisi di atas, resolusi HD. Fingerprint sensor bisa diakses di ujung kanan bawah. Di aspek percolokan, ada kombo audio jack, USB-A 3.2 Gen 1, dan slot gembok di kanan. Lanjut kiri kita bisa temukan charging port konvensional, USB-C Thunderbolt 4 yang bisa dipakai ngecas, HDMI, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, tapi always on. Sayangnya sih ada perindikasi masih bulet ya, belum yang USB-C power delivery. Karena ada stiker Intel Evo, jelas udah ketebak lah ya ini laptop jeroannya apa. Aslinya ada varian i5 dan i7, tapi yang menurut kami paling worth it dan masih dijual di Acer Store adalah yang versi i5 ini. i5 Gen 11 di Swift 3 Infinity 4 cukup ngeput, jalan dengan konsisten bahkan dalam performa multitrading, mengalahin beberapa laptop Core i7 Gen 11 di benchmark-benchmark, serta rendering di Blender. Pokoknya nggak ada yang dikorbani dari performa, sampai-sampai hampir dapat nilai sempurna saat kami stress test. Meski Iris Xe G7-nya nggak sekenceng versi yang ada di Core i7, chip grafis on board ini performanya bisa bersaing lho. Sama sekali nggak dilimit saat kami cek benchmark. Again, sayangnya kami nggak sempat nyoba game karena keterbatasan waktu, tapi harusnya setara dengan Realme Book yang skor benchmarknya 11-12 dibanding laptop ini. Bisa lah diajak main game macam PUBG dan Genshin Impact. Intinya buat konten creator, performa CPU dan grafis varian i5 ini, udah memuaskan untuk ukuran dan harganya. Cooling nggak perlu khawatir. Ada sistem single fan yang ngebuang ke dekat engsel, melalui ventilasi lebar sehingga suhu sangat terkendali, baik di jeruan maupun permukaan. Nggak heran lolos stress test. RAM-nya nggak bisa di-upgrade ya, tapi tenang. Ini termasuk Ultrabook yang udah pake dual channel 16GB termurah dari sananya. Acungan jempol selanjutnya wajib kami berikan pada SSD M.2 15GB yang udah pake PCIe Gen 4. Ngebut banget ya dibandingin rata-rata laptop saingannya. Acer udah makin nggak tanggung-tanggung bersenjatai seri Swift mereka. Soal keyboard, touchpad, dan lain-lain, rasanya nggak perlu dibahas lagi, since itu sama aja rasanya seperti segudang Swift 3 lainnya. Ada eliminasi satu tingkat, tidak ada lampu caps lock, tombol power yang satu di kanan atas, dan penempatan page up, page down seperti ini. Sepertinya, Acer masih belum juga merasa termotivasi untuk merubah layout ini. Touchpad, nothing special. Speaker juga biasa-biasa saja. Daya tahan baterai sih yang oke. Hampir 1 jam lebih panjang dari versi Swift 5. Video playback 1 jam berkurangnya nggak sampai 10%. Overall, Swift 3 Infinity 4 meski terkesan sebagai Ultrabook Basic, worthy-worthy aja menerima gelar Intel Evo. Laptop Intel 12 juta mana lagi yang udah lengkap pake RAM 16GB, desain unik, Thunderbolt 4, hingga SSD PCIe Gen 4. Semoga aja, di saat permintaan laptop lagi tinggi-tinggi yang seperti saat ini, Acer tetap bisa mempertahankan pasokan biar nggak goib. Recommended banget intinya bagi kalian pelajar, mahasiswa, hingga content creator, dan gamer casual. Kalau minat ya silahkan klik link Acer Store by IT Gallery di deskripsi. Itu dulu aja ulasan singkat Acer Swift 3 Infinity 4. Kalau menang mending, dipersilakan ke kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan, and as always, stay safe. Sub indo by broth3rmax